Halo guys welcome back to my channel sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe dan juga di-share guys ya kali ini kita bahas tim api lagi dan tim api lagi dan tim api lagi jadi gue cuman mau ngasih lihat aja tim api versus tim api tapi yang dengan adanya Jinke ya guys di gua main arena ini powernya sih gua kalah sini powernya gua kalah ya Oh ini gua diserang ya nah ini kalau gua lawan ini poin sih power sih imbang kan or imbang di sini dia tim api tuh hondanya aja dia gua kalah levelnya dia bintang lima Hannibal nya dia bawa Hannibal gua kagak tapi Michelangelo nya sama Izumo nya gua kalah Merlin nya gua menang ya guys Merlin 160 di gua tapi kita bawa Jinke guys Jinke jadi penentunya ini ya Jinke itu tadi ini tim api yang dengan Jinke sama tim api saya enggak dengan Jinke jadi kita lihat ya guys jadi speed aja gua udah-udah kalah kan itu lah siapa duluan benar dia duluan renang berarti speednya sih Angelo musuh lebih cepat tapi kita disini Hai itu dia guys Honda mereka kena Jinke di luar kena critical Jinke kok karena speed di sini gua kalah tapi Honda mereka kalah karena kena jenke jadi tim api dengan Jinke kalau ditanya ya lebih worth kena slow semua slow move 75 lho jadi prosesornya ya tempatan guys selisih tim api dengan Jinke atau enggak ada Jinke nya jadi untuk tim api itu ya Jinke itu gunanya kayak kayak gitu guys dia ngelok ngelok attack tertinggi kayak Honda dari yang di lock nya ya udah Honda nya kena deh slow move jadi kalah sama Honda gua padahal kalau tadi enggak kena lock aja Honda dia pasti apa skill 1 duluan guys dan gua auto kalah dong auto kalah itu karena udah pasti siapa yang skill 1 duluan siapa yang terkena stun duluan gitu aja sih jadi guys jadi untuk Honda itu apa untuk Jinke itu ya wajib lah apalagi kalau lu ada ciume makanya gua paling kan mau gacha si Jinke niatnya kalau masih ada nanti event kucing mau tes gacha di akun air karena ada ciume mau gua gabungin deh di tim air biar agak lumayan sikit tapi buka skill eksklusif dulu jadi si Jinke itu kayak gua bilang wajib ya pakai kritikalnya wajib dia attacknya sih enggak usah kalian apa-apain karena attack dia meningkat dari speednya jadi enggak perlu diapa-apain pakai defense aja gue boleh pakai darah juga boleh ataupun pakai speed atau pakai attack bisa cuman ya enggak harus-harus banget karena dari skillnya itu dia udah critical itu nambah dan dia bisa spam skill 1 itu menangnya sama kayak ci apa Akechi ya teman Akechi kalau Akechi dia harus stun ya kena beku baru dia spam karena ada yang kena beku dia spam itu deh guys jadi gitu aja videonya untuk tim api versus tim api sih gua bilang yang lebih worth it ada Jinke nya karena ya bisa nge-slow core musuh misalnya levelnya sama pasti corenya itu entah Merlin entah Honda antar lu itu jadi di slow dia udah menang deh lu gitu jadi Jinke itu wajib guys Oke see you sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya terima kasih